Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di channel Mateladan Kali ini kita akan membahas Materi Vector, bagaimana caranya Menentukan Vector Posisi bagian yang kedua Bagi Teman-teman yang belum Melihat bagian yang pertama Ada baiknya melihat lebih dahulu, karena ada beberapa Teori yang berkaitan Oke, langsung saja kita Lihat beberapa Teladan dan pembahasannya Kita bahas bersama Oke, disini diberikan segi 6 peraturan ABCDEF Oke Jika Vector AB sama dengan Vector U Dan Vector AF sama dengan Vector V Oke, sebentar, saya Nyatakan dulu Vector AB ini Sama dengan Vector U Kemudian Vector AF Sama dengan Vector V Maka pertanyaannya AB Vector AB tambah Vector AC Tambah Vector AD Tambah Vector AE Tambah Vector AF Sama dengan Oke Oke, ini segi 6 Yang beraturan Kita misalkan nih Titik potongnya ini Titik center Kita misalkan adalah Titik Titik Oh ya Nah, karena dia Panjangnya semua Sama Ya Peraturan Otomatis kita akan Mendapatkan Ada Sisi yang panjangnya Sama Ya, atau rusuk Yang panjangnya Sama Arahnya juga sama Contohnya adalah AB ini sama dengan OC ya Jadi Vector OC ini Bisa kita nyatakan Sebagai Vector Vector U Gitu ya Ada lagi Selain OC Ya, ini Vector ED Oke Vector U Kemudian Ada satu lagi Ya, ini Vector FO Oke, ini ya Vector U Demikian perlu Untuk Vector V Ya Yang sama Arahnya dengan AF Ya, ini Vector BO Ya Kemudian Vector OE Juga Vector V Ada lagi C CD Vector V Gitu ya Oke, jadi disini ada Beberapa Duas garis Yang Tidak dikenal Vectornya ya Walaupun nanti bisa Dinyatakan untuk U dan V Oke, kita Pertama cari dulu Vector AB AB tambah AC Jadi AB Kita tahu sama dengan U ya Langsung dapat Untuknya AB Kemudian kita akan cari Vector AC Dari titik A ke C Kita bisa lewat AB Tambah BO Tambah OC Jadi C Vector AC Sama dengan AB Ya, ini Vector U Tambah BO Vector V Tambah OC Vector U Jadi kita Tidak bisa Menlewati Vector BC Jadi kita Lihat Vector yang Sudah ada Jadi Vector AC Sama dengan 2 kali Vector U Tambah Vector V Kemudian Vector AD Dari A ke D Kita tidak bisa Lihat AO Dan OD Yang dikenal Ada AB BO OC CD Oke Jadi kita Kita lihat Di sini U Vector AB Tambah Vector BO Itu V Tambah Vector OC Itu U Tambah Vector CD V Jadi kalau kita Jumlah Jadi 2 kali Vector U Tambah 2 V Kemudian kita Cari Vector AE Dari A ke E Kita lewat F Jadi AF Tambah FO Tambah OE Jadi Vector AE Sama dengan V Tambah FO Itu U Tambah OE Itu V Jadi Sama dengan U Tambah 2 kali Vector V Kemudian Terakhir Ada Vector AF Sama dengan Nah Dari Dari Sama dengan Vector V Jadi ini Kalau kita Jumlah Semuanya Vector AB Tambah Vector AC Tambah Vector AD Tambah Vector AE Tambah Vector AF Ini Sama Dengan U Tambah 2 3 Tambah 2 5 Tambah 1 6 Jadi 6 Vector U Sementara Yang V 1 Tambah 2 3 Tambah 2 5 Tambah 1 6 Jadi 6 V Nah Oke Jadi jawabannya Adalah 6 U Tambah 6 V Jadi kita Pilih Opsi D Oke Kita lanjut Ke Teladan berikut Oke Kita disini Diberikan Persegi panjang OACB Oke Kita gambar dulu ya OACB Oke Seperti panjang Pama seperti ini Anggapkan ini sejajar Sejajar ya Jadi OACB Dimana D titik tengah OA Nah Ini titik D P titik potong Garis CD Dengan Diagonal AB Jadi ini CD Dengan AB Ini gitu ya Nah titik Titik B Apabila Vektor OA Adalah Dinyatakan Dengan A Oke OA Ini adalah A Vektor A Kemudian OB Ini Vektor B Sehingga BC juga Adalah Vektor A Ini juga Jadi Vektor A Ini juga Dari A ke C Ini juga Vektor Vektor B Oke Sekarang Pertanyaannya adalah Nyatakan Vektor CP Dalam bentuk A dan A dan B Vektor A Dan Vektor B Vektor CP Kalau kita lihat dari gambar Sama dengan CA Tambah AP CA Tambah AP Vektor CA Kita tahu Berlawan arah dengan B Jadi minus Minus B Vektor AP Nah kita harus tahu Vektor AP ini Berapanya Vektor AB Ya Perbandingannya Berapanya Vektor AB Oke Ini bisa kita Misalkan Perhatikan Daerah yang saya Arsir ini mungkin ya Oke Ini Segitigianya Dua segitiga ini Sebangun Jadi kita bisa Bandingkan Panjang AD Ya Panjang AD Per Panjang BC Kita bandingkan Dengan Panjang AP Dengan Panjang BP Ya Nah Panjang AD Karena AD ini Setengah OA Jadi setengah Panjang A Setengah Panjang Vektor A BC Sama dengan Panjang A Oke Ini kita cari Habis ya Sama dengan Panjang AP Per Panjang B BP Oke ya Jadi kita punya Perbandingannya Satu per dua Antara AP Dengan Panjang BP Jadi perbandingannya Satu Sini dua Gitu ya Nah Sehingga dari AP Sama dengan Satu per tiga Satu per tiga AB Nah gitu ya Jadi kita peroleh Minus B Tambah Satu per tiga Vektor AB Sama dengan Vektor AO Tambah OB AO Tambah OB Sama dengan Min B Plus Satu per tiga AO itu Minus A Karena Belum arah OB nya adalah B Maka kita peroleh Minus B Dikalikan Jadi minus Sepertiga A Tambah Satu per tiga Vektor B Gitu ya Nah makanya Kalau kita jumlah Jadi kita Tulisnya dari yang A dulu Minus satu Per tiga A Min B Tambah Sepertiga B Jadi minus Dua per tiga B Ya jadi Vektor CP Minus sepertiga A Minus Dua per tiga B Minus sepertiga A Minus Dua per tiga B Oke jadi Jawabannya Opsinya adalah Yang Yang C Ya gitu Oke ya Demikianlah Pembahasan Tentang Vektor Posisi Bagian yang Kedua Jadi nantikan video Pembahasan Matematika berikutnya Di channel ini Jangan lupa untuk Klik like And subscribe Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan